Halo teman-teman semua selamat datang di Max Mew channel pada kesempatan kali ini gue yang memberikan sebuah tutorial bagaimana cara memberikan efek color splash ya atau mungkin teman-teman yang tahu ada sebuah foto hitam putih tetapi di objek tertentunya itu tetap berwarna nah itu yang disebut dengan color splash jadi gimana cara membuatnya caranya gampang pertama teman-teman ke bagian atas kemudian pilih layer ya kemudian kalau pergi ke new adjustment layer kemudian pilih black and white click kita klik Oke aja untuk namanya enggak masalah nah nah sedangkan seperti ini ya jadi kita biarin aja nah kemudian teman-teman pasti udah milih mask ya jangan pilih adjustmentnya tapi pilih masknya kemudian teman-teman pergi ke brush 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 tool nah teman-teman ubah warnanya jadi hitam ya tahu aja temen-temen udah setup seperti ini ada hitam tekan X aja untuk switch kalornya nah teman-teman mulai warnain burung ya seperti ini oke eh teman-teman tinggal warnain aja harus akut keluar jalur yang orangnya jadi santai aja jika teman-teman makin detail untuk kewarnaannya maka maka makin bagus hasilnya juga berarti teman-teman harus pending timenya juga lebih banyak ya dan disini karena gua hanya mencontohkan gua akan memberikan kewarnaan sesingkat mungkin dan secepat mungkin sampai tutorial ini gak terlalu panjang oke seperti ini ya hasilnya nah kamu bisa lihat ada warna hitam putih tapi juga ada berwarnanya oke jadi mungkin itu aja untuk tutorial kali ini semoga bisa membantu teman-teman semua pastinya jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dan jangan lupa juga untuk subscribe next new channel karena kedepannya ini akan ada banyak tutorial menarik lainnya sampai jumpa di next video dadah